I'm going to be with him. She's everything. Some people get sick on chances. I want to make sure that you never get yours. But he just won't die. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini, si Bri akan membahas sebuah lur cerita film berjudul Snake. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang harus jatuh hati kepada Putri Bos Mafia yang selama ini menjadi musuhnya. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya. Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita dibawa ke daerah gurun pasir yang ada di negara Spanyol. Lalu, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang merupakan bos mafia kejam dari negeri Spanyol. Terlihat saat itu, Victoria sedang akan mengeksekusi tiga orang pembunuh bayaran dari Amerika karena mereka telah berani membunuh target di wilayahnya. Hingga ketika giliran akan menembak satu pembunuh bayaran tersisa, tiba-tiba... Pembunuh bayaran itu berhasil kabur lalu mendatangi sebuah bar yang ada di pinggir gurun. Diketahui, pembunuh bayaran ini bernama Snake yang berasal dari Amerika dan besar di daerah Bekasi. Setelah memesan satu gelas besar minuman, Snake dengan sekejap menghabiskan minuman tersebut. Lalu, ia pun meminta bartender untuk menambah satu gelas lagi. Namun, bersamaan dengan itu, si bartender mendapat telepon dari seseorang yang ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Ternyata, yang menelpon adalah Victoria, si bos mafia karena kebetulan bar ini adalah milik Victoria. Lalu, Victoria bertanya apakah si bartender melihat seorang pria berciri-ciri rambut pirang, kulit putih, serta memakai baju pantai berwarna merah. Mendengar hal tersebut, si bartender pun sadar kalau orang yang Victoria maksud adalah Snake hingga jadi perintah untuk menghabisi Snake sekarang juga. Sesaat setelah panggilan telepon itu mati, si bartender dan orang-orangnya di sana langsung menyerang. Ketika Snake sedang berbaku hantam, tampak seorang wanita cantik yang sangat terkagum melihat kehebatan Snake dalam melakukan aksinya. Lalu, saat Snake terpental ke dekat si wanita, si wanita langsung memberikan pisau kepada Snake dan menyuruhnya kembali beraksi. Namun Snake yang kalah jumlah, ditambah ia juga sudah minum banyak, pada akhirnya Snake pun berhasil dipojokkan oleh mereka. Di saat yang sama, si bartender mengeluarkan senjata dan siap menghabisi Snake. Akan tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba si wanita segera menghentikan mereka dengan melesatkan tembakan peringatan ke atas. Sontak si bartender dan semua orang di sana langsung tunduk karena ternyata wanita ini adalah putri kandung Victoria, si bos mafia. Awalnya, mereka mengatakan kalau ini semua perintah dari Victoria ibunya, namun si wanita tetap menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah kejadian itu, si wanita segera membawa Snake pergi dari sana dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, si wanita mengenalkan diri kalau namanya adalah Valentin. Bahkan Valentin langsung memberitahu jika ia menolong Snake karena Valentin suka dengan gaya Snake serta kehebatannya. Mendengar hal itu, Snake mengatakan kalau dirinya juga suka dengan keberanian Valentin serta kecantikannya. Ternyata mereka berdua saling jatuh hati pada pandangan pertama. Beberapa hari kemudian, terlihat Snake dan Valentin yang kini telah resmi berpacaran. Bahkan untuk membuktikan cintanya, Snake sampai mentato nama Valentin di jarinya sebagai bukti kalau ia benar-benar tulus. Valentin sendiri yang melihat kelakuan Snake tanpa kegirangan hingga mereka pun beradu jigong. Di suatu waktu, Valentin dan Snake terlihat sedang bermesraan di dalam kamar. Di sini, Valentin mengatakan kalau ia ingin melanjutkan hubungannya dengan Snake ke jenjang lebih serius, yaitu sebuah pernikahan. Namun, untuk memwujudkannya, Valentin dan Snake harus meminta restu dulu kepada Victoria, si bos mafia yang merupakan ibu kandung Valentin. Mendengar semua itu, Snake menjelaskan walaupun dirinya adalah buronan Victoria, tapi demi cinta mereka, Snake mau ketemu kapanpun dengannya untuk meminta restu. Valentin yang melihat kejentelan Snake, ia pun tambah cinta lalu terjadilah keributan di dalam kasur. Kesokan harinya, Valentin membawa Snake ke hadapan ibu kandungnya, yaitu Victoria, si bos mafia Spanyol. Di sini, Snake mengutarakan permintaan maafnya karena dulu Snake sempat menghabisi target di wilayah Victoria. Snake berharap Victoria akan memaklumi hal tersebut serta mengampuninya mengingat itu semua hanyalah sebuah pekerjaan. Kemudian, Snake mengatakan kalau ia dan Valentin sedang berencana untuk melakukan sebuah pernikahan. Dan alasan ia datang ke sini tak lain untuk meminta restu kepada Victoria sebagai bentuk rasa hormatnya. Victoria menjawab kalau sebenarnya ia tidak suka putrinya mempunyai pasangan seorang pembunuh bayaran. Sebab itu hanya akan membahayakan nyawa putrinya sendiri. Namun, Victoria juga tidak ingin melihat putrinya sampai patah hati sehingga ia pun merestui mereka tapi dengan satu syarat. Ternyata, Victoria ingin Snake mengabdi dulu kepadanya selama satu bulan dan setelah itu, Victoria baru bersedia menikahkan Snake dengan putrinya. Snake tanpa ambil pusing langsung setuju dengan syarat tersebut. Di hari selanjutnya, Snake mulai mengabdi kepada Victoria dengan menghajar saingan bisnis Victoria untuk merampas semua uangnya. Meskipun hanya seorang diri, ternyata Snake mampu memojokkan bos gangster saingan Victoria lalu meminta para anak buahnya agar menyerahkan semua uang milik si bos gangster. Setelah itu, Snake bergegas melarikan diri dan di luar ternyata sudah ada Valentin yang dari tadi menunggu. Di tengah perjalanan, Valentin dan Snake tampak sangat bahagia karena mereka sudah berhasil menjalankan satu tugas dari ibunya. Ditambah uang yang dirampas dari bos gangster tadi begitu banyak dan pasti akan membuat ibunya senang. Kemudian, Valentin mengatakan jika ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri kalau mereka berdua nanti akan melangsungkan pernikahan di gurun pasir di tepi barat tapi tiba-tiba... Ternyata itu adalah serangan dari anak buah si bos gangster yang masih terus mengejar. Terlihat, Snake yang pingsan akibat terbentur sehingga Valentin segera membawanya bersembunyi di pinggir hutan. Namun, para anak buah si bos gangster berhasil menemukan mereka hingga Valentin harus menghadapinya sendiri. Beruntung pada akhirnya, Valentin mampu meratakan mereka. Dua hari kemudian, memperlihatkan Victoria yang sedang menyiksa satu orang musuhnya di tengah gurun pasir. Ternyata di sana juga ada Valentin dan Snake karena mereka berdualah yang sudah membawa musuh Victoria ini ke gurun pasir. Kemudian, dengan kejam, Victoria menyiksa orang itu lalu setelahnya, Victoria meninggalkan dia seorang diri di tengah gurun pasir dengan keadaan terikat. Di minggu selanjutnya, memperlihatkan Snake yang terus saja bekerja untuk Victoria dengan menghabisi semua saingan bisnisnya untuk merampas uang mereka. Sampai di misi terakhirnya, Snake pergi ke mobil Victoria yang sudah menunggunya sedari tadi. Di sini, Snake langsung memberikan semua uang hasil rampasannya kepada Victoria meskipun tubuhnya harus terluka parah. Namun, bersamaan dengan itu, Victoria mengeluarkan pistol sambil mengatakan jika sebenarnya ia masih tidak setuju jika Valentin putrinya harus menikah dengan Snake. Untuk itu, Victoria meminta Snake agar pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali menemui putrinya. Mendengar hal tersebut, Snake bertanya kenapa Victoria mengingkari janjinya waktu itu sedangkan Snake sudah melakukan semua yang diminta olehnya selama satu bulan. Victoria menjawab kalau waktu itu ia hanya berpura-pura setuju dengan rencana pernikahan mereka karena ia takut hati putrinya terluka. Artinya, selama satu bulan ini, Victoria hanya sedang memanfaatkan Snake untuk menghancurkan para saingan bisnisnya saja. Kemudian, Victoria memberikan waktu satu hari untuk Snake pergi tanpa sepengetahuan Valentin. Tidak ada kata perpisahan ataupun pamit terlebih dahulu sebab itu semua hanya akan menyakiti hati putrinya saja. Sementara jika Snake tidak mau menurutinya, maka Victoria akan mengerahkan semua pasukan untuk menghabisi Snake. Kesokan harinya, Snake nekat mendatangi Valentin untuk memberitahukan semua kebohongan ibunya. Tentu, Valentin juga sangat kecewa dengan sang ibu apalagi ia tahu Snake sudah melakukan apapun demi bisa menikahinya. Kemudian, Valentin mengajak Snake untuk kabur saja dari negara ini dan memulai hidup baru di negara lain. Snake yang memang sangat mencintai Valentin, ia pun setuju dengan usulan tersebut. Namun, sebelum mereka berdua kabur, Valentin ingin mereka menikah dulu secara diam-diam di tengah gurun pasir tepi barat pada hari ini. Beberapa jam kemudian, memperlihatkan Snake dan satu orang pendeta yang sedang menunggu kehadiran Valentin di tengah gurun pasir. Rupanya, mereka sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan hanya tinggal menunggu Valentin datang. Di sisi lain, Valentin sendiri baru selesai memakai gaun dan akan segera pergi ke gurun pasir di tepi barat. Namun sayang, saat Valentin akan pergi, tiba-tiba ibunya muncul memergoki Valentin. Di sini, Valentin langsung memohon kepada ibunya agar ia diizinkan menikah dengan Snake karena Valentin begitu mencintainya. Namun sang ibu tetap tidak mau bahkan ia mengancam akan menghabisi Snake hingga Valentin nekat kabur dari rumah tersebut. Adegan kembali kepada Snake dan pendeta yang masih menunggu kehadiran Valentin. Tapi bersamaan dengan itu, empat orang anak buah Victoria datang lebih dulu lalu memberondong mereka berdua dari jarak jauh. Dalam penyerangan ini, si pendeta harus tewas sementara Snake masih berhasil selamat. Di waktu yang sama, Valentin berlari ke tengah gurun pasir untuk menghampiri Snake. Namun, empat orang anak buah Victoria masih terus saja menembak hingga Valentin harus menjadi korban. Melihat hal tersebut, Snake hanya bisa menangis dan tidak menyangka kalau orang yang ia cintai tewas di hari pernikahannya. Kemudian, Snake pun memutuskan kabur dari sana dan tidak lupa ia mencium kening Valentin sebagai tanda perpisahan. Tiga tahun kemudian, memperlihatkan Snake yang kini hidup mengasingkan diri di pinggir pantai terpencil. Namun, sampai detik ini, Snake masih belum bisa melupakan Valentin dan akan tetap mencintainya walaupun sudah tiada. Snake juga sekarang telah pensiun dari pembunuh bayaran dan memilih hidup normal tanpa kebrutalan. Tak lama, Snake mendatangi sebuah kafe untuk menghilangkan jenuhnya. Ternyata, pemilik kafe ini adalah sahabat Snake sendiri yang bernama Javi dan rekannya bernama Susan. Terlihat mereka yang begitu akrab karena beberapa tahun terakhir, Snake hanya berteman dengan Javi dan Susan. Di hari selanjutnya, memperlihatkan Snake yang baru terbangun dari tidurnya. Namun, di waktu yang sama, terlihat di luar rumah ada satu pria bersenjata yang berniat masuk ke kediaman Snake tapi tiba-tiba... Setelah melakukan perduelan, Snake berhasil mengunci pria tersebut. Namun, mereka berdua malah saling tertawa karena rupanya pria ini adalah pembunuh bayaran yang pernah satu organisasi dengan Snake. Dan pria tersebut bernama Tatang. Kemudian, mereka berdua lanjut mengobrol sambil melihat pemandangan pantai di depan rumahnya. Di sini, Tatang menjelaskan mengenai maksud kedatangannya, yaitu ingin memberitahu Snake kalau Valentin kekasih Snake sebenarnya masih hidup. Rupanya, di kejadian waktu itu, Valentin berhasil selamat dan sekarang Valentin disembunyikan oleh Victoria ibunya. Mendengar hal tersebut, Snake tentu tidak percaya karena jelas waktu dulu Valentin tewas diperlukannya. Kemudian, sebagai tanda bukti, Tatang menunjukkan foto Valentin yang ia ambil beberapa minggu kemarin. Tatang juga mengatakan kalau Snake tetap harus berhati-hati sebab Victoria ibu Valentin masih belum berhenti memburu Snake. Mengetahui itu semua, Snake pun seketika menangis dan ia berjanji akan membawa lagi Valentin tanpa peduli apa yang nanti terjadi. Tatang yang tidak tega melihat sahabatnya galau, ia pun akhirnya mau menemani Snake. Namun, mereka membutuhkan dua orang lagi serta persenjataan lengkap. Adegan berpindah kepada Javi dan Susan yang merupakan pemilik kafe. Terlihat mereka berdua yang sedang bersantai sambil mereka pembukuan mingguan. Tak lama, Snake menghubungi mereka dan meminta Javi dan Susan untuk segera datang ke kediamannya sekarang juga. Ternyata, Snake berniat meminta bantuan kepada mereka untuk ikut dalam misi merebut Valentin. Sebagai teman sejati, tentunya Javi mau dan ia pun langsung mengajak Susan untuk pergi menemui Snake. Singkatnya, mereka berempat berkumpul di mobil Javi karena hari ini juga mereka akan memulai aksinya. Di tengah perjalanan, Snake menjelaskan semuanya mengenai mereka yang akan mendatangi markas besar Victoria si bos mafia untuk merebut Valentin. Tatang yang akan memandu jalannya karena hanya Tatanglah yang mengetahui markas Victoria sekarang. Namun sebelum itu, mereka harus mampir dulu ke pom bensin milik mentor Snake untuk mengambil persenjataan. Ternyata, selama ini Snake menitipkan semua persenjataannya kepada si mentor yang merupakan pemilik pom bensin. Setibanya di sana, Snake langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan si mentor. Tampak si mentor yang sangat kaget melihat Snake yang masih hidup. Lalu si mentor bercerita, pantas saja Victoria masih terus memburu Snake bahkan dia sampai menyewa pembunung bayaran terbaik demi bisa menghabisi Snake. Kemudian Snake meminta persenjataan yang dulu ia titipkan kepada si mentor sebab sekarang ia akan menyerang Victoria dan semua anak buahnya demi bisa merebut Valentin. Lalu si mentor membawa Snake ke ruangan persenjataan dan untungnya si mentor merawat dengan rapi semua senjata tersebut. Di waktu yang sama, Snake mendengar suara keributan dan saat dilihat rupanya Susan dan adik si mentor sudah ditodong oleh dua perampok. Perampok itu meminta Snake dan si mentor agar menyerahkan semua hartanya sekarang tapi tiba-tiba... Ternyata itu adalah serangan dari seorang wanita yang merupakan pembunuh bayaran suruhan Victoria yang sedang memburu Snake. Hingga terjadilah baku tembak. Di tengah baku tembak, si mentor meminta Snake CS agar segera pergi saja. Sementara dirinya akan melawan si pembunuh bayaran tersebut. Hingga pada akhirnya, Snake CS berhasil pergi dan si pembunuh bayaran juga berhasil ditembak oleh si mentor. Tapi ternyata pembunuh bayaran itu bangkit lagi karena ia memakai rompi anti peluru. Kemudian si pembunuh bayaran lanjut mengejar Snake karena targetnya adalah Snake bukan si mentor. Sementara dirinya akan menyerahkan ke ruangan dan menyerahkan ke ruangan. Beberapa jam setelah itu terlihat Snake CS yang masih dalam perjalanan. Di sini Javi menyarankan Snake agar beristirahat dulu saja di rumah kosong milik neneknya yang jaraknya tidak jauh dari daerah tersebut. Awalnya Snake menolak karena bisa saja si pembunuh bayaran tadi masih mengejar. Namun Javi meyakinkan kalau rumah neneknya berada di tempat tersembunyi dan tidak akan ada satupun orang yang tahu. Pada akhirnya Snake pun mau menuruti perkataan Javi. Setibanya di sana Javi meminta Tatang dan Susan agar menyalakan generator penerangan di ruangan sebelah. Sedangkan dirinya dan Snake akan menunggu di ruang tamu. Di sini Javi mengatakan kalau kisah cinta Snake dan Valentin begitu rumit dan kenapa Snake tidak mencari wanita lain saja. Snake bercerita kalau sosok Valentin berbeda dengan wanita biasa dan ia adalah orang paling spesial dalam hidupnya. Untuk itu Snake berjanji apapun yang terjadi nanti ia akan selalu berusaha mendapatkan Valentin kembali. Setelah mengobrol panjang Javi menyarankan agar sebaiknya mereka bermalam dulu di sini dan melanjutkan perjalanan besok pagi mengingat waktu sudah semakin sore. Di sisi lain di ruangan generator tampak Tatang dan Susan yang masih kesulitan dalam menyalakan mesin penerangan. Beberapa kali Tatang mencoba namun mesin itu tetap tidak mau menyala karena sudah sangat lama sekali mesin tersebut tidak pernah digunakan. Kemudian Susan bertanya kepada Tatang kenapa Snake sampai mau melakukan ini semua hanya demi seorang wanita. Tatang menjawab itulah namanya cinta sejati dan apabila kita sudah menemukan cinta sejati maka apapun rintangannya pasti akan dilalui. Selang beberapa saat Tatang mendengar suara kendaraan datang dan ketika dicek ternyata itu adalah si wanita pembunuh bayaran tadi dengan membawa pasukannya. Di waktu yang sama Snake juga menyadari kedatangan pembunuh bayaran itu dan ia merasa heran kenapa si pembunuh bayaran bisa mengetahui lokasi mereka yang begitu tersembunyi. Namun mau tidak mau untuk sekarang Snake harus melawan si pembunuh bayaran dan pasukannya hingga terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran Tatang sempat berduel dengan si pembunuh bayaran. Terlihat Tatang yang begitu hebat hingga ia berhasil melumpuhkan pembunuh bayaran tersebut. Namun saat Tatang akan menghabisinya tiba-tiba. Ternyata itu adalah ulah Susan dan selama ini Susan merupakan mata-mata Victoria yang ditugaskan untuk mengawasi Snake. Di sisi lain Snake sendiri masih bertempur dengan pasukan si pembunuh bayaran hingga ia mampu meratakan mereka semua. Akan tetapi dalam insiden tersebut Cappy harus menjadi korban karena sempat terkena tembakan musuh. Tak lama datanglah Susan yang memberikan telepon kepada Snake. Ternyata si penelpon tak lain adalah Victoria yang mengucapkan salam perpisahan kepada Snake. Victoria juga mengatakan kalau Snake dan Valentin putrinya tidak akan pernah bisa bersatu meskipun kini Valentin sudah mempunyai seorang anak dari Snake. Mengetahui hal tersebut Snake hanya bisa menangis karena ia tidak tahu kalau dirinya sudah menjadi seorang ayah. Ditambah Snake juga merasa gagal akibat tidak berhasil merebut kembali Valentin. Setelah panggilannya ditutup Susan meminta maaf kepada Snake sebab ia terpaksa berhianat demi bisa melunasi semua hutang keluarganya kepada Victoria. Kemudian tanpa ragu Susan pun menghabisi Snake. Di akhir cerita memperlihatkan Snake yang ternyata tidak mati dan sekarang ia berada di sebuah ruangan yang entah ada di mana. Siapakah yang menyelamatkan Snake dan apakah misinya membawa Valentin akan berhasil? Kita lihat saja di Squale selanjutnya. Oke terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. 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 Terima kasih.